Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir menggelar kegiatan reses di RT 28, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kegiatan ini digelar dengan tujuan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Kota Baru sekaligus memeriakan hut kemerdekaan RI ke 77 tahun, yakni Lomba Domino Antar-RT. Sabtu 20 Agustus 2022 malam, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Muhammad Yasir dari fraksi Gerindra menggelar kegiatan reses di RT 28, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi serta memeriakan hut ke 77 RI dengan menggelar Lomba Domino Antar-RT. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias dengan kedatangan anggota DPRD Kota Jambi, di DAPIL 1 Kota Baru Muhammad Yasir. Dalam kesempatan tersebut, Yasir menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang ada sudah diterima oleh dirinya dan perwakilan dari binas terkait. Nantinya aspirasi masyarakat ini akan diperjuangkan olehnya di DPRD Kota Jambi. Kami melaksanakan proses untuk membentuk persatuan silatrahni persatuan yang ada di Kelurahan Palima, maupun di Kota Baru. Dalam hal ini kami melaksanakan turnamen domino. Alhamdulillah pada malam hari ini dilaksanakan final. Sudah dilaksanakan dari beberapa bulan yang lewat. Pada malam hari ini kami akan pinat. Inilah orang-orang yang sangat cerdas dalam melakukan hubungan emosional, hubungan silatrahni, karena domino ini disinilah beradu pemikiran. Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Melayu Kelurahan Palima Sulaiman sangat mengapresiasi kinerja Muhammad Yasir sebagai anggota Dewan Dapil I. Dirinya berharap apa yang diusulkan dapat terrealisasikan. Di samping yang mengkenakan program, juga kita ingin memasakkan dominomi yang insya Allah di kedepan ini akan dianggap. Jadi inilah yang itu bisa kita dapat berkumpul dengan bersimbah-imbahnya di dalam perkembangan. Menambah saudara, itu ke depannya. Sandi Cek TV melaporkan